Ini gara-gara ini, ya seperti ini kan tanam gak? Sejak seminggu ini, sekitar 1,5 hektare tanaman bawang merah milik petani yang berada di desa Paron, kejamatan ngasem Kabupaten Gediri, diserang oleh hama ulat. Para petani biasa menyebut hama tersebut dengan hama ulat gerandok. Di desa Paron, total keseluruhan tanaman bawang merah berjumlah 2,5 hektare, 1,5 hektare terancam gagal panen, serta 1 hektare masih tersisa dan tidak diserang hama ulat. Hama ulat ini biasanya menyerang tanaman yang masih berusia 1 bulan, sehingga petumbuhan tidak berkembang lagi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Gediri melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui bidang POPT langsung bergerak untuk memberikan bantuan pesticida. Cukup parah, karena serangan ini kalau tidak dikendalikan, itu 5 hari saja kan sudah sangat merusak. Makanya itu kita langsung melakukan tindakan, membuat laporan ke Dinas Pertanian, khususnya ke bagian POPT. Dan ini tadi ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan ke sini, melihat langsung kondisinya, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan. Kini petani hanya bisa pasrah kepada pemerintah setempat, karena jika harus membeli pesticida sendiri untuk mengobati tanamannya dirasa terlalu berat, mengingat harga pesticida di pasaran terus melonjak naik. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.